Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh We are from Buxik, we are going to describe about intercultural communication in the global world west chapter 6 This is my friend My name is Nia Iwakreni My name is Gini Nafiani I'm Fumala Dewi My name is Nia Iwakreni My name is Nia Iwakreni My name is Nia Iwakreni The first slide will be presented by me The first general dimension of culture In order to obtain an understanding of the general dimension of culture One must examine the broader context of the gender, race and ethnicity Cultural behavior present that we have to pay much attention of the gender In both halls, eye and world context, cultural autonomy, and postage cultural autonomy While fall and postage give us an idea of cultural message through behavior, time orientation, gender preference, It's called differential and collectivity and individualist perspective They research is based on the assumption that cultural group and components So, general dimension of connection You must learn the entire context You must learn the context of the context of the context of the constitution As well, by examining the context of the context of the purpose of the constitution You must dig into account into consideration on the notion of computing The following calendar idea of culture, gender, race and ethnicity Kulturya dan kulturya itu bukan aspek dari kehidupan manusia yang tidak terhubung dan mengalami kulturya. Kulturya dan kulturya adalah kulturya yang menurunkan pemerintah pemerintah dan pemerintah pemerintah. Kulturya dan pemerintah 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 pemerintah. Kulturya dan kulturya. Ketika orang dari grup kultur berbeda mengenai komunikasi sosial, politik, ekonomik, atau pendidikan, mereka membawa dengan mereka kultur, pengetahuan, attitude, dan perkembangan. Mereka melihat dari pengetahuan kultur dan memiliki komunikasi dari perspektif kultur. Jadi diskriminasi budaya berasal ketika orang dari kelompok atau kelompok budaya yang berbeda berinteraksi atau berkomunikasi tentang masalah sosial, ekonomi, maupun pendidikan, mereka akan membawa pemahaman perilaku mereka masing-masing. Mereka berbicara dari pengetahuan budaya mereka dan mereka menaksikan komunikasi dari perspektif budaya lebih spesifik daripada pengetahuan umum atau terbatas mereka tentang budaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.